cek 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 oke selamat sore semua teman-teman yang tetap stay di youtube channel saya pada sore hari ini berbeda dengan video-video yang ada di youtube channel saya dimana pada video ini saya akan membaikkan tutorial tutorial sebenarnya video ini sudah 2 minggu lalu waktu saya record cuma ada kesibukan jadi belum sempat upload jadi tutorial ini adalah dimana peraturan baru yang muncul di youtube atau di akun google essence kita itu mengelola info pajak kita di google essence bagaimana kita mengelola info pajak kita yang ada di google essence nah berikut videonya pertama-tama kita klik kelola info pajak disini ada kelola info pajak berikan atau perbaru informasi pajak anda profil pembayaran dan negara anda menentukan cara pajak anda dikumpulkan 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 dan dilaporkan nah teman-teman klik saja tambahkan info pajak disini kita dikumpulkan untuk masukkan sandi akun kita kemudian klik berikutnya kita tulis saja perorangan kemudian apakah anda warga negara atau penduduk amerika serikat klik tidak kemudian berikutnya pilih jenis formulir pajak w8 kemudian kita mulai formulir w8 band kemudian mulai formulir w8 band oke disini ada identitas eh formulir pajak w8 band identitas pajak ini individu isi sesuai KTP kemudian negara atau wilayah kewarganegaraan pilih indonesia sabar kita cari indonesia ini tin asing ini adalah NPWP ini untuk teman-teman sudah punya NPWP silahkan isi teman-teman yang belum ada silahkan mendaftar secara online di Google silahkan cari di YouTube banyak sekali tutorial yang memperlihatkan bagaimana cara mendaftar NPWP secara online teman-teman sudah punya langsung copy paste kemudian berikutnya oke berikutnya nama individu jentuk indonesia alhamdulillah selamat tinggal tetap menggunakan popbox atau online terutup mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman tahap benar-benar selamat menikmati lalu kita akan menikmati Sosong satu lalu 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 hai 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 Mian meresanya kuat berselamat buat tidak perlu diisi kalau di baris alamat satu masih mencukupi bersama buah ini untuk untuk mati yang panjang juga tidak apa-apa tidak sepenuhnya boleh disambung di baris alamat ke luar dan kota ini bisa disesuaikan LTP agar kemudian kode pos kemudian alamat surat sama dengan centang duitnya bisa jaya Indonesia cari pengetentuan khusus kemudian disini pilih pasal 8 ayat 1 kemudian tarik pemotongan pajak pilih yang 0% di film dan tipe seperti pada film acara tertentu di youtube website disini sama asal di kejahat 2 kemudian disini 10% kemudian centang kemudian 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 saya menyatakan bahwa saya telah menuju dokumen pajak saya akan membawa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap kemudian kemudian berikutnya kemudian 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 pilih pilih yang belum pernah mendaftar atau yang belum pernah menerima penghasilan dari youtube kalian pilih yang pertama kalian sudah pernah penerima pendayaran dari youtube bisa pilih yang kedua kemudian kirim kemudian 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 hai 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 baik kelola infopajak wajah kemeriksaan di setuju jadi untuk teman-teman jika sudah demikian berarti sudah sudah selesai eh penyetting kelola infopajak nah itu dia menjadi tutorial di video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan mungkin pada saat ini ada yang menonton yang belum subscribe channel saya saya harap ya di subscribe di like kalau boleh di komen agar kedepan bisa menonton video-video berikut yang ada di channel saya terima kasih selamat menikmati